Nah, ini juga saya ngeri-ngeri sedap bahwa di dalam catatan ini, bahwa biutang PDAM ini adalah rekor terbesar di Indonesia untuk PDAM. Kita ada menambah biutang sekitar 4 miliar, memang betul, tapi sesungguhnya tunggakan biutang itu ada tambahan kurang lebih 6,5 miliar dari kampung-kampung, Pak. Terima kasih telah menonton! 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 Mungkin, kan tidak mungkin, ini kan kilometer baru semua. Semua itu sudah ditanggung oleh P4. Jadi yang ditanyakan itu, biaya apa, Pak, yang diminta kepada masyarakat ini? Administrasi, kan? Tidak mungkin juga administrasi besar itu. Juga biaya kilometer-kilometer sudah ditanggung P4. Jaringan sudah ada di rumah, di depan rumah. Jadi ini perlu kita pertanyakan, Pak. Saya juga mau pertanyakan, karena ini bagian daripada tanggung jawab kita sebagai istilahnya masyarakat. Jangan sampai kita ini, karena ada dokumen, kan? Yang disampaikan dengan saya, orang yang terdekat, bahwa proyek itu sudah semuanya ditanggulangi oleh DO. Kalau ini BDAM mengatakan bahwa dia mengambil, kemudian mengeluarkan biaya, saya juga naib juga bertanya. Itu berlaku di Bicamatannya? Yang disampaikan? Yang 13 itu? Semua? Jadi sekarang BDAM itu, kalau saya tidak salah, ada 14 unit yang dikelola. Induknya itu ada di Raja Alam. Jadi semua itu ada di IKK-IKKK. Yaitu kecamatan yang tadi ada di Tempudan, ada di Iatan. Tidak maksud saya, yang pungutan untuk masyarakat, yang 1,6, ya? Itu seharusnya tidak dipungut, ya? Karena sudah ditanggung baik, buka tanya tadi. Saya kurang paham. Maksud saya itu kan begini, kalau kita melihat sebenarnya, kita tanyakan juga maksud saya 1,6 juta itu, nanti kita lihat di mana-mana saja yang dikerjakan oleh BDAM sendiri untuk jaringan di kota atau di mana. Karena supaya tidak cumpah bindi. Maksudnya begini, itu kan sudah tersedia, Pak. Ada jaringan, ada kilometer yang sampai di depan rumah. Itu kan semua tanggung jawab sudah TU yang melaksanakan, baik itu proyek provinsi, pusat. Namun, ini kan masyarakat dikenakan biaya 1,6 juta untuk membayar. Oh, itu yang dipertanyaan? Iya. Betul? Saya Pak Direktur, rumah-umah ma'am ma'aji saya itu bayar. Saya yang bayar di pos. Makanya saya kejar tadi. Itu nanti saya tanya juga, untuk apa duit itu kalau memang sudah... Tidak tular. Betul itu, ada tambahan cukup besar. Ya, Pak, saya itu nomor 9-nya. Karena di tadi saya itu satu rumah juga 3 km. Sudah jalan, sudah diklarifikasi buat Surabat tadi itu. Iya, Pak. Apa hasilnya, Pak? Itu hanya satu saja yang kami ambil, Pak. Betul satu? Data pelanggannya hanya satu saja. Betul satu? Iya. Betul ya, banyak semua ya? Iya. Kalau seandainya nanti ada yang ini, silakan diklarifikasi lagi, Pak. Apa namanya, dilaporkan lagi. Jika ada yang double, silakan dilaporkan kembali. Dan tentu itu memang... Bukan, maksud saya tadi Pak Saipul, merasa bangga, di era Pak Saipul itu 29 ribu pemasangan. Tapi punya rugi. Gimana? Nah, rugi satu rumah, 3 km dipasang. Tidak pernah dikontrol. Di situ buktinya, manajemen, manajemen Bapak ini tidak becus. Kok satu rumah bisa 3 km? Tapi mana ceritanya? Sangat kami, Pak. Jadi terus terang, itu diluar dari kewenangan kami, karena memang kontraktor dari dinas PUPR, itu punya target juga, Pak. Kalau ada ininya Pak, silahkan dilaporkan nomor pelanggannya, fotonya, biasanya teman-teman cepat, langsung turun lapangan. Tentu kita... Pak Sipul, jangan berkali lagi, kita rapatkan sudah sempatkan Pak Broto, rumah Pak Broto, 3, 1 rumah. Jangan lagi aku yaitu, iya Pak, aman kan? Tentunya, bus day itu kan cari profit keuntungan pada, bukan sosial. Sosial di mana Pak? Bapak jawab diri saya waktu itu, Pak Matri, Pak Ketua, wajarlah kalau seribu kesambungan itu merugi. Pertanyaannya, kenapa dipaksakan ke kampung-kampung yang kita punya potensi untuk menguntungkan perusahaan? Saya tahu, Pak, beberapa kampung ada kerugian. Nah, kalau kita beriturikanya bagus, sekarang saya, kami mungkin punya berhak untuk menguntungkan ke orang bertanggung jawab dari 1920. Supaya ini clear and clear, jadi ada perbandingan audit nanti ke depan. Kalau saya evolusi, saudara, saya minta maaf. Betul, dari Rp13.000 menjadi Rp29.000 sejak sambungan. Pertanyaannya, ini saya tidak ada unsur pun, tidak apa-apa Pak, saya WhatsApp pada saat tadi. Kenapa dipaksakan pelayanan kepada masyarakat sementara pidayah itu tidak sehat? Yang menjadi masalah, investasi-investasi yang dibangun di kampung itu, Pak, yang rugi, adik-adik saya, ada Pak merancang, hidup-hidup, kelihatan, yang mulai agak sehat itu sebenarnya berimbang. Bahkan sekarang hampir mencapai 1.500 sekatas. Yang menjadi pertanyaan, Pak, betul gagasan Bapak sangat luar biasa, tapi kan harus memperhitungkan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Kalau perusahaan itu tidak sehat, jangan dipaksakan. Karena semakin banyak pemaksakan sosialnya terhadap kampung-kampung, sekarang pertanyaannya, siapa yang melanjutkan tata kelola PDAM yang rugi di kampung? Saya pernah mendengar dulu, Banyak Pak, kalau kita cek boleh, kalau kita mau terbuka banyak, ada 14 kampung dan 13 kampung itu yang macet. Dan tidak menguntungkan semakin, saya jujur aja Pak, saya juga bercakap-cakap dengan orang dalam sendiri. Makanya saya tahu. Nah, kalau bilangnya ini luar biasa, kita sudah, masyarakat sudah merasa. Imbas nanti, akhirnya, dengan macetnya operasional itu, negara dirugikan dengan investasi yang ada di kampung, masyarakat tidak akan mendapat pelan yang baik, maksimal. Nah, pertanyaannya, masa sih kita subsidi terus ini PDAM? Makanya, perusahaan itu seharusnya berimpah, jangan juga mengajar sosialnya, hanya kepentingan pada saat itu, mungkin harus meningkatkan elektrik berita dan segala macam, mengorbankan perusahaan itu sendiri. Ya, kita setuju, saya juga kalau ada sosial, saya juga ingin baru sosial, tapi apakah kita ingin bisa bertanggung jawabkan nanti, jangan sampai PDAM ini pahirin. Sehingga tiba-tiba takapapun kita membungkus masalah, pati kelihatan, kenapa ini ribut, kenapa kemarin-kemarin sudah ribut. Kalau bilang orang adalah perundir Pak, saya apresiasi Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!